Ke arah kementaraan kita yang lebih kuat Untuk itu, saya menguruti rakan-riakan akan banyak sekali pekerjaan dan pekerjaan Residen kita telah menikmati bahwa kami memutuskan pertahanan dan amat-amat ini Lai milik negara maupun dipercaya harus dipercaya dalam kerjaan-kerjaan Untuk memperbaiki dan menguruti rakan-rakan untuk sisi satunya Kita ingin memperbaiki sebuah alat pembangunan kita Namanya alat pembangunan yang bisa salam tua Terima kasih telah menonton! Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh kalian ketawa? Lucu ya? Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Menhan Prabowo dan Panglima TNI didesak untuk mundur Insiden tenggelamnya kapal selam yang galang 4.02 yang menewaskan 53 awak menjadi mementum Bagi Menteri Pertahanan Prabowo-Sepianto dan Panglima TNI Marsa Kalahdi Cahyontoh untuk mundur Hal ini disampaikan oleh anggota di PRRI, Fraksipan Ahmad Yohan Kedua sosok tersebut sudah tidak tepat memimpin institusi pertahanan RI Kalau ada faktor human error, soal manajemen teknis dan soal infrastruktur kemiliteran yang tidak layak Dua orang ini paling bertanggung jawab Mundur saja kalau tidak mampu untuk mengurusnya Belajar malu dong seperti orang Jepang Kata Ahmad Yohan dalam keterangan tertulisnya pada hari Senin 26 April Yohan pun menjelaskan, kari nanggala 4.02 merupakan kapal tua buatan Jerman tahun 1997 Dan dikirim ke Indonesia tahun 1981 Dengan kata lain, usia nanggala 4.02 sudah berusia 44 tahun Usia 44 tahun untuk ukuran manusia performa sudah turun Meskipun diawatkan berkali-kali sudah didocking ulang kali Namanya barang tua, tetap saja tidak awas Tegas Yohan Fakta alutsista tanah air yang banyak berusia tua ini juga tidak sejalan dengan semangat Sebagai poros maritim dunia yang digaungkan oleh pemerintah Jika cita-cita tersebut benar-benar diwujudkan Katanya harus didukung dengan alutsista mempuni dan berusia remaja Selain itu, ia juga menyinggung kinerja Mahenan Prabowo yang belakangan justru fokusnya bergeser Alih-alih memperkuat alutsista pertahanan negara Ketua Umum Partai Gerindra itu justru sibuk mengurusi lumbung pangan Mestinya, urus sistem dan infrastruktur pertahanan nasional Malah urus food estate Ini kan tidak make sense sama Prabowo Ia juga lebih sibuk rekrut 100 bodyguard untuk keamanan dirinya yang tidak ada korelasinya dengan Tupoksi Begitu kritiknya Pudemikian dengan Panglima TNI Mersekala Di Cahayanto Ia menilai selama ini Panglima lebih sibuk mengurusi Ormas Dibandingkan dengan fokus ke profesional kemiliteran Pada tibaan Ormas itu tugas Polri Terkecuali Polri tidak mampu Kalau menahan dan Panglima TNI malfunction Untuk apa dipertahankan Mundur saja kalau begitu Lebih sering urus Ormas ketimbang militer Panglima TNI pun layak untuk dicopot Panglima TNI Mersekala Di Cahayanto didesak untuk dicopot dari jabatannya Sebab desakan pencepotan Karena dinilai tidak fokus pada kemiliteran Menyusung adanya dua peristiwa tragis yang menimpa TNI Dua peristiwa itu antara lain tenggelamnya KRI Nanggalan 402 Dan juga gugurnya kepala bin daerah Papua Akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata saat melintasi Distrik Bega, Kabupaten Puncak, Papua Dalam pengamatan politisi PAN Ahmad Yohan Panglima TNI lebih sering mengurusi organisasi masa Ketimbang profesional dalam bidang kemiliteran Hingga akhirnya berujung jatuhnya korban dari instansi TNI Panglima TNI yang lebih sering mengurusi Ormas Ketimbang fokus pada profesional kemiliteran Penertiban Ormas itu juga merupakan tugas Polri Terkecuali Polri tidak mampu Kalau Menhan dan Panglima TNI malfunction Untuk apa dipertahankan? Mundur saja kalau begitu Tugas Yohan pada kantor berita politik Ramoal Pada hari Selasa 27 April Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo juga tidak melakukan tugasnya Serta fungsi sebagai Menteri untuk menjaga pertahanan negara Bahkan Yohan menilai ketung Partai Gerindra itu dinilai tidak memiliki wawasan politik Dan ekonomi kemaritiman yang baik Sebagai negara archipelago Maka sumber daya ekonomi kita adalah sektor maritim Ini yang harus dijaga mati-matian Dengan sistem dan juga infrastruktur militer yang mumpuni Maka wawasan politik ekonomi kemaritiman Menteri juga jangan ecek-ecek Ketahanan pangan itu sudah ada kementerian teknisnya Begitu tandasnya Selain itu, TB Hassanuddin juga meminta KSAL bertanggung jawab Terkait dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402 Angkota Komisi 1 DPR RI TB Hassanuddin meminta KSAL Laksamana TNI Yudha Margono bertanggung jawab Atas peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 Dia juga meminta penyebab tenggelamnya kabar itu segera dicari tahu TB Hassanuddin pun menjelaskan Tahun jawab ini diatur oleh Pertaturan Presiden No. 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi TNI Pasal 1 Ketentuan Umum Pada putri 8 Tentang pembinaan kekuatan TNI Adalah segala usaha, pekerjaan Dan juga kegiatan yang meliputi Perencanaan, pemeliharaan Dan juga pengembangan kekuatan Kemampuan dan gelar kekuatan TNI Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Dan merupakan tanggung jawab Kepala Staff Angkatan Dan dipertanggung jawabkan pada Panglima Menurut TB Hassanuddin KRI Nanggala 402 tergolong kapal selam tua Menurutnya batas waktu operasional kapal selam itu Bertahan sampai 25 tahun Dilihat dari usianya KRI Nanggala 402 Buatan tahun 1978 tergolong cukup tua Mengingat sebuah kapal selam Biasanya hanya bertahan sampai 25 tahun Begitu kata Purnawiran Jenderal Bintang 2 TNI Angkatan Darat itu Mantan Sekretaris Militer itu Dalam keterangannya Mengutip data dari salah satu sumber Yang menyebut bahwa KRI Nanggala 402 Telah melewatkan batas waktu pemeliharaan Hingga 3 tahun Dalam data itu Disebut kapal selam seharusnya melakukan pemeliharaan Setiap 6 tahun untuk dinyatakan baik Terlebih dengan usia yang tua Digutip dari Hanggokilbo.com pada 2012 Perusahaan kapal Korea Selatan Dewa Shipbuilding & Marine Engineering Melakukan pemeliharaan terakhir Untuk KRI Nanggala 402 Butuh waktu 2 tahun untuk pemeliharaan Dan peningkatan seluruh senjatanya Berdasarkan jadwal Kapal selam seharusnya melakukan pemeliharaan Setiap 6 tahun untuk dinyatakan layak Terlebih dengan usia yang tua Dia juga meminta Penyebab KRI Nanggala 402 Untuk ditelusuri lebih lanjut TB Hasanuddin mendesak Agar Panglima TNI dan juga Kementerian Pertahanan RI Segera melakukan investigasi Hal ini harus segera diterusuri Apakah memang benar Sejak di retrofit tahun 2012 Hingga saat ini KRI Nanggala 402 Tidak kunjung mendapatkan perawatan lagi Kalau memang benar Ini sangat keterlaluan Lakukan investigasi keseluruhan Termasuk soal anggaran Dan juga teknis di lapangan Pungkas TB Hasanuddin Terima kasih telah menonton!